Tidaknya saya bisa mendengar suara teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di chapter ke-6. Dan di chapter ke-6 ini nanti kita akan belajar mengenai phrasing ya teman-teman. Di chapter pertama sampai chapter ke-5 kita sudah belajar mengenai sentencing, caranya membuat kalimat. Hari ini kita fokus ke bagian lain namanya phrasing. Sentencing sudah selesai teman-teman ya. Tapi sebelum kita ke chapter ke-6 kita review dulu materi sebelumnya biar teman-teman tidak lupa. Jadi di hari pertama sampai hari ke-5 kita sudah belajar kalimat atau sentence itu wajib punya subject sama predikat. Subject itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau tidak gitu dari pronoun atau dari kata ganti. Kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja, yaitu verb 1 atau verb SCS, kemudian verb 2 sama auxiliary verb, semuanya diartikan aktif ya teman-teman. Kecuali kalau auxiliary verbnya itu nanti berupa b-verb 3. Kalau teman-teman menemukan b-verb 3 artinya pasif, tapi kalau bukan b-verb 3 semuanya artikan aktif. Kemudian kalau teman-teman menemukan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, artinya pasif. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, bukan predikat, artinya aktif. Kemudian to verb 1 bukan predikat, dia aktif ya teman-teman. Kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek ke satu predikat, nggak masalah, syaratnya harus ada yang namanya conjunction atau kata hubung. Kata hubung sendiri atau conjunction itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fanboys, yang kedua ada selain fanboys. Nah fanboys sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Selain for and nor but or yet so, conjunction itu masuk ke yang selain fanboys teman-teman. Dan ada banyak sekali. Nah bedanya adalah fanboys itu tempatnya tidak bisa di depan sendiri ya. Dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia bisa pindah di paling depan, bisa juga di tengah-tengah. Dan kalau ditulis rumus berarti fanboys cuma satu teman-teman, yaitu subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Tapi kalau yang selain fanboys, rumusnya ada tiga. Jadi subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Atau subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Atau conjunction, subjek predikat, koma, subjek, predikat. Dan perbedaan terakhir adalah, conjunction yang fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Saratnya yang dihubungkan nanti harus sama. Nah tapi kalau conjunction yang selain fanboys, hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian setelah kita belajar kelas kata di sentencing, kita juga belajar mengenai bentuk kalimat yang unik. Namanya inversion. Kenapa unik? Karena dia dibalik, teman-teman, posisi kalimatnya. Kalau kalimat itu urutannya adalah subjek predikat, kalau diinversi nanti dibalik predikat dulu baru subjek. Nah ada enam penanda kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Yang pertama ada there, yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan tempat, yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan yang maknanya negatif, atau ungkapan-ungkaman yang maknanya negatif, yang ada di kotak pink di bawah dulu, ketika kita belajar inversi. Nah ketika ada kata-kata itu, dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Nah itu nanti jadi penanda inversi. Dan yang berikutnya ada di komparatif, komparatif ini perbandingan. Nah ada more than, setelahnya than itu boleh diinversi. Enggak juga enggak apa-apa. Dan yang kelima ada verb ing atau verb tiga, atau istilahnya namanya participle. Teman-teman ketika dia agak panjang, dan dia pindah sebelum subjek tanpa koma, nah itu nanti jadi penanda inversi juga. Dan yang terakhir di conditional sentence, atau kalimat pengandaian, ketika if-nya kita hapus. Nanti diganti pakai auxiliary. Seperti itu. Dan berikutnya ada bentuk kalimat yang unik lagi, namanya double comparative. Double comparative itu caranya bilang semakin, yaitu more-nya ditambahkan the, teman-teman. Jadi the more, the more. Jadi biasanya dihilangkan salah satu the more-nya. Jadi kalau teman-teman menurunkan ada the more, biasanya setelahnya ada the lagi, the more, the. Nanti setelah koma juga harus ada gendengannya the more juga. Contohnya adalah semakin cepat, semakin baik. Contohnya lagi adalah semakin tua kita, semakin bijak sana juga seharusnya. Sorry, the older we get, the wiser we should be. Kemudian yang ketiga, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. The quieter the place is, the more comfortable is to be inhabited. Dan yang keempat, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. The fewer the trees in an area, the harder it is there. Dan yang terakhir adalah, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. The fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Contohnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai phrasing ya, teman-teman, atau caranya membuat frase. Kalau sentencing kemarin kan, caranya membuat sentence, kalau phrasing ini caranya membuat frase. Nah, tapi sebelum kita ke chapter 6, mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan mengenai materi-materi sebelumnya. Silahkan, teman-teman. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke chapter 6. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt, it's all right. Jadi di chapter 6, kita belajar mengenai phrasing, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai 4 kelas kata ini, yaitu kata benda atau noun, pronoun kata ganti, verb kata kerja, conjunction kata hubung. Yang mana nanti ini di ceknya adalah di sentencing, teman-teman. Jadi caranya mengecek apakah kalimat itu, bagian kalimatnya ada yang hilang. Entah subjeknya, entah predikatnya, atau conjunction, atau conjunction subject, atau conjunction subject predikat, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang pertama ada noun. Noun, pronoun, verb, conjunction, nanti teman-teman cek dulu. Kalimatnya itu punya subjek atau predikat enggak. Subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau enggak gitu dari kata ganti, sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Misalkan teman-teman menemukan conjunction di dalam soalnya, berarti nanti kalimatnya utuhnya harus terdiri dari subject predikat, conjunction subject predikat. Seperti itu. Dan ketika teman-teman menemukan bentuk kalimat, maksudnya yang unik ya, penanda bentuk kalimat yang unik, yang pertama ada inversi, ada enam penanda, yang sudah kita bahas di atas tadi. Nah, di depan sendiri sebelum kuang, otomatis itu jadi penanda inversi. Jadi cari pilihan ganda yang predikat dulu, baru subject. Kemudian yang terakhir, dicek apakah ada penanda double comparatif atau enggak. Misalkan teman-teman ketika mencari predikat atau subject, menemukan penanda double comparatif, Nah, lupakan dulu subject predikatnya. Langsung cari penanda double comparatifnya ada enggak. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dicek secara sentencing, enggak ada masalah, di jawaban juga enggak ada masalah, di soal enggak ada masalah, berarti kasusnya bukan di sentencing, teman-teman. Kasusnya adalah di bab namanya phrasing. Nah, kalau sentencing itu caranya membuat sentence, phrasing itu caranya membuat phrase. Nah, phrase itu apa? Phrase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, mungkin teman-teman pernah ada yang berpikir, kenapa sih subject kok panjang banget? Nah, kenapa predikat kok agak panjang? Padahal kan subject cuma noun. Kenapa jadi panjang banget? Nah, subject di noun, sorry, kebalik. Noun di subject itu bisa dikasih embel-embel kata sifat. Makanya kadang bisa panjang sekali. Bisa dikasih keterangan juga. Makanya panjang sekali. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, hari ini, sorry, contohnya seperti ini, frase itu, ya. Jadi, untuk mengetahui frase itu, kita harus tahu posisi kalimat yang hilang di apa. Seperti itu. Jadi, contoh saya punya kalimat seperti ini. I saw a man on that bench last night. Ini kalau dipecah subject, predikat, objek keterangannya, nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Subjectnya adalah I, predikatnya saw, objeknya adalah a man, keterangannya ada dua. Keterangan tempat, yaitu on that bench, artinya di bangku itu, sama last night, artinya tadi malam, keterangan waktu. Tadi frase itu pengertiannya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Nah, kalau dia cuma terdiri dari satu kata saja, berarti itu bukan frase. Teman-teman, contoh di subject. Subjectnya itu hanya terdiri dari satu kata, yaitu I, artinya saya. Nah, ini berarti bukan frase, teman-teman. Oke, karena pendek saja. Nah, di predikat juga sama, dia hanya terdiri dari satu kata saja, yaitu saw. Itu verb dua dari si, artinya melihat, teman-teman. Oke, kemudian objeknya, nah di objek itu ada dua kata, ada e sama ada men, ya teman-teman. Nah, tapi objek kan kata benda, berarti objeknya itu sebenarnya adalah kata mennya di situ, teman-teman. Tapi kata mennya di situ dijelaskan dengan kata e. berarti inilah yang dimaksud dengan frase, karena ada dua kata minimal ya, menempati satu posisi kalimat di sini sebagai objek. Kemudian keterangannya tadi ada dua, yang pertama keterangan tempat, dia juga berupa frase, teman-teman. Karena ada preposition on, terus adjective that, kemudian kata benda bench, jadi satu posisi ya. Kemudian last night itu juga ada dua kata, ada last sama night. Nah, berarti ini keterangan waktunya juga berupa frase. Berarti bedanya kata sama frase, kalau misalkan satu posisi kalimat cuma satu kata, ya berarti itu bukan frase. Tapi kalau ada lebih dari satu, berarti itu frase. Ya, teman-teman. Nah, untuk frase yang kita pelajari hari pertama, maksudnya frase pertama, kita akan belajar mengenai penggunaan kata sifat. Ya, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar mengenai kelas kata baru namanya kata sifat, atau adjective. Right? Nah, adjective itu atau kata sifat itu fungsinya adalah menjelaskan benda, teman-teman. Yang punya sifat itu ya benda. Jadi fungsi adjective itu menjelaskan noun, atau describe noun. Seperti itu. Bagaimana bendanya. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, itu kata benda dulu, baru kata sifat. Oke, contohnya rumah yang besar itu. Nah, nanti kalau di Inggris kan dari itunya. Jadi that, terus yang besarnya dulu, big, baru rumahnya. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris dibalik ya. Kata sifat dulu, baru kata benda. Right? Jadi yang menjelaskan dulu, baru yang dijelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia dibalik. Yang dijelaskan dulu, apa bendanya, baru bagaimana benda tersebut. Jadi yang menjelaskan baru di belakang. Seperti itu. Dan adjective itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Sesuai ciri-cirinya masing-masing. Yang pertama ada determiner. Ciri-ciri determiner, kata sifat ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Contohnya kata the. Nggak mungkin saya cuma bilang, I need the. Saya butuh the. The itu apa di situ? Jadi contohnya biar lengkap, I need the pen. Saya butuh ball pen itu. I need the book. Saya butuh buku itu. Jadi nggak bisa cuma I need the aja. Harus ada kata bendanya, teman-teman. Nah, berarti the itulah yang disebut dengan kata sifat yang kelasnya determiner. All right? Nah, determiner sendiri, teman-teman, itu dari kata determine. Nggak ada R-nya. Verb satu. Sorry. Kata dasarnya adalah verb. Determine artinya menentukan. Determiner itu artinya penentu. Nah, penentu apa? Yang pertama itu adalah menentukan apakah kata bendanya nanti jelas atau tidak. Yang kita ajak omong tahu atau tidak. Nah, kalau misalkan jelas, itu pakenya the. Kalau nggak jelas, pakenya e atau n. Misal, saya bilang ke teman-teman. Saya memiliki sebuah buku. I have a book. Nah, pasti teman-teman nggak tahu buku yang saya maksud di mana. Atau yang mana bukunya. Pasti nggak tahu. Oke? Bedakan ketika saya bilang the book is mine. Buku itu adalah milik saya. Nah, kalau saya pakai the book is mine, Berarti karena pakai the, berarti orang yang saya ajak omong tahu bukunya yang mana. Pasti entah di depannya dia, dia bisa melihatnya. Atau dia tahu buku yang saya maksud yang mana. Seperti itu. Nah, ini di grammar namanya adalah artikel. Teman-teman. The sama an itu adalah artikel adjective. Right? Tapi dia masuk ke dalam yang determiner. Memang determiner itu ada beberapa. Bukan cuma artikel. Dan itu hanya nama. Nah, teman-teman. Intinya untuk menentukan apakah bendanya nanti yang dijelaskan itu jelas atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada apakah benda itu jauh atau dekat. Atau kalau dalam grammar namanya demonstrative adjective. Oke? Kalau jauh kita pakenya that atau those. Artinya itu. Kalau dekat pakenya this atau this. Artinya ini. Contohnya, saya memerlukan buku ini. Nah, berarti buku yang saya maksud itu dekat dengan saya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Kalau saya bilang saya perlu buku itu. Berarti bukunya jauh dari saya. Seperti itu. Dan bedanya that sama those misalnya. Kalau that itu nanti kata bendanya tunggal. Teman-teman. Contohnya that book tadi. Tapi kalau those, nanti kata bendanya nanti harus jamak. Jadinya those books. Seperti itu. Ya, teman-teman. Kalau yang dekat juga sama. This yang pakai I itu bacanya E ya, teman-teman. This. This book itu. Sorry. This itu untuk kata bendanya tunggal. Contohnya this book. Buku ini. Nah, tapi kalau yang tulisannya E itu bacanya E. Teman-teman. This. Nah, kalau pakenya this berarti books. Banyak. This books are mine. Misalnya, buku-buku ini adalah milikku. Seperti itu. Oke? Kemudian di terminer yang berikutnya ada kepemilikan. Atau namanya dalam grammar adalah possessive adjective. Oke, yaitu kita punya my. Contohnya, yaitu my book. Your. Your book. Their. Their book. Our. Our book. Her. Her book. His. His book. Misalnya, its. Its book. The world. Kalau kata benda ditambah tanda petik S ya, teman-teman. Contohnya the world. Kepemilikannya dunia berarti the world's. Miliknya dunia. Darwin's. Miliknya Darwin. Misalnya Darwin's theory. Teorinya si Darwin. Seperti itu. Jadi ditambahkan tanda petik saja. Oke? Kemudian di terminer yang berikutnya ada numeral atau, sorry, ada numeral atau angka. Angka yang pertama ini untuk menjelaskan urutan, teman-teman. Contohnya adalah the first, second, third. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Next. Yang berikutnya. Last. Yang terakhir. Eleventh. Yang kesebelas. Twenty-first. Yang ke-21, twenty-second, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Itu yang pertama, nunjukkan urutan itu juga determiner. Kemudian yang berikutnya ada numeral juga, tapi bukan nunjukkan urutan, tapi nunjukkan jumlah. Atau kardinal, ya, teman-teman. Contohnya ada one, satu. Satu buku. One book. Dua buku. Two books. Tiga buku. Three books. Seperti itu. Ya. Dan ada many. Banyak. Intinya jumlah, ya, teman-teman. Bahkan jumlah yang nggak jelas. Contohnya many. Ada berapanya nggak jelas. Few. Beberapa. Most. Hampir semua. A number of. Nah, beberapa di sini katanya lebih dari satu, ya, teman-teman. Jadi, a number of itu satu kata. Memang kelihatan ada tiga kata. A number sama of, tapi sebenarnya dia satu kata. Sama kayak a lot of. A lot of itu juga artinya banyak. Dan di sini juga termasuk kata no, ya, teman-teman. No itu artinya sama dengan zero. Tak satu pun. Jadi, dia termasuk adjektif. Kemudian yang terakhir adalah caranya bilang yang lain. Jadi, kita punya other. Kalau other itu nanti kata bendanya jamak. Another itu kata bendanya nanti satu, singular, tunggal, ya. Di other itu boleh dua-duanya, teman-teman. Boleh singular, boleh jamak. Bedanya adalah kalau the itu jelas bendanya. Sama kayak di atas tadi. The itu untuk jelas. Kalau yang nggak ada the-nya, berarti bendanya nggak jelas. Maksudnya orang yang kita aja omong nggak tahu yang mana yang dimaksud. Seperti itu. Ya, teman-teman. Kemudian. Nah, di determiner itu ada yang saya bedakan warnanya. Yang di kotak oranya itu. Atau yang backgroundnya agak coklat itu, teman-teman. Oranya ini. Nah, ini bedanya sama yang di bawah adalah kita hanya bisa milih salah satu aja. Jadi, determiner misalkan kalau sudah ada the, jangan dimasukkan that. Misalkan saya mau bilang kucing itu. The that cat. Itu nggak bisa, teman-teman. Atau that the cat. Nah, kalau teman-teman menemukan that the cat di soal, berarti that-nya itu conjunction. Artinya bahwa. Right? Atau yang. Dia conjunction. Bukan that yang artinya itu. Bukan adjective, teman-teman. Karena that punya banyak arti, punya banyak kelas kata. Seperti itu. Jadi, kalau that itu nggak boleh diikuti the kalau artinya itu. Sama kayak kucingku. Nggak boleh kita bilang the my cat. Atau my the cat. Itu nggak bisa. Jadi, kita hanya bisa milih salah satu aja di dalam kotak oranya ini, di dalam satu frase. Seperti itu. Nah, mungkin dari determiner ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke adjective yang kedua. Kata sifat yang kedua. Yaitu namanya descriptive atau epithet. Nah, kalau determiner tadi dia selalu butuh kata benda alias nggak bisa berdiri sendiri. Kalau descriptive ini boleh, teman-teman. Berdiri sendiri tanpa kata benda boleh. Menjelaskan benda sebelumnya. Kata bendanya juga boleh. Contohnya beautiful. Beautiful itu bisa. Saya bilang you are beautiful. Nah, itu setelah beautiful nggak ada kata benda. Nggak apa-apa. Oke. Dan saya juga bisa bilang you are a beautiful woman. Kamu adalah seorang wanita yang cantik. Nah, itu setelah beautiful diikuti woman juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi, beautiful itu termasuk ke dalam kata sifat yang descriptive ini. Atau epithet ini. Dan ada delapan kategori descriptive adjective. Yang pertama ada epic, expensive, famous, kind, dan teman-temannya. Itu adalah karakter atau kualitas, teman-teman. Oke. Jadi, bagaimana benda itu? Karakter benda itu bagaimana? Epic, luar biasa. Expensive, mahal. Famous, terkenal. Kind, itu baik hati. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada gigantic. Artinya besar sekali. Large, besar. Tiny, sangat kecil. Microscopic, microscopis. Dia ngomongin tentang urutan, teman-teman. Berarti size. Misalnya ada big, itu masuknya ke sini juga. Massive, masuknya ke sini juga. Dan teman-temannya itu. Kemudian yang ketiga ada archaic, ancient. Itu artinya sama-sama kuno atau jadul, teman-teman. Ini ngomongin tentang umur atau age. Kemudian berikutnya ada hot, panas, cold, dingin. Dia ngomongin tentang temperature. Nah, untuk nomor tiga ini boleh dibolak-balik. Kalau teman-teman menemukan umur sama temperatur, itu boleh temperatur dulu baru umur. Atau umur dulu baru temperatur, nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Jadi, boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang keempat ada burning. Fascinating. Ada excited. Confused. Masih ingat, verb ink dan verb tiga ketika berubah menjadi kata sifat, itu nanti namanya adalah participle. Teman-teman. Oke, jadi itu hanya nama saja. Intinya kata kerja itu bisa jadi kata sifat, yaitu verb ink atau verb tiga. Kalau verb ink aktif, verb tiga pasif. Artinya mungkin bedanya di situ. Kemudian yang kelima ada oval, rectangular, square, cubic, tubular. Ini adalah ngomongin tentang bentuk atau shape, teman-teman. Dan yang keenam ada maroon, violet, indigo, purple, silver, yellow, blue, red, dan sebagainya. Itu ngomongin tentang warna atau color. Kemudian yang ketujuh ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, Indonesian misalkan dari Indonesia. Kemudian apa lagi, Japanese misalkan dari Jawa, dan seterusnya. Nah, ini ngomongin tentang asalnya atau tempatnya, posisinya di mana. Seperti itu. Jadi origin itu asal, location itu lokasinya di mana. Dan yang terakhir untuk deskriptif, yang kedelapan itu contohnya wooden. Terbuat dari kayu. Plastik terbuat dari plastik. Metal terbuat dari logam. Paper terbuat dari kertas. Fiber terbuat dari serat. Ini ngomongin tentang material atau bahannya, teman-teman. Bahan dari kata benda nanti. Nah, itu tadi adalah deskriptif atau epitet. Yang dia bisa berdiri sendiri, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke noun ajang, mungkin ada yang ditanyakan dari deskriptif ini. Teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke noun ajang. Yang terakhir, kata sifat jenis terakhir, yaitu noun ajang. Nah, noun ajang itu apa? Noun ajang itu dia adalah noun, teman-teman, atau kata benda. Tapi fungsinya menjadi kata sifat. Nah, kata sifat tadi kan fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Nah, berarti noun ajang ini adalah noun yang menjelaskan noun lain, teman-teman. Oke, dan dia ada dua jenis. Ada yang dari noun murni, ada yang dari jeren. Oke, contoh yang dari noun murni dulu. Misalnya ada bookshelf, rak buku. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, guys, rak buku. Kira-kira berarti bendanya itu yang raknya atau bukunya, teman-teman. Kalau saya bilang ke teman-teman, rak buku. Raknya. Raknya ya, berarti kata buku di dalam kata rak buku itu hanya sebagai penjelas kata rak. Jadi raknya itu untuk buku. Tapi wujudnya ya rak itu, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan noun ajang. Bukunya itu, teman-teman. Oke, jadi buku itu bukan wujud kata bendanya. Dia hanya menjelaskan bendanya. Oke, sama kayak pencil case. Kotak pensil. Kalau saya beri kotak pensil ke toko alat tulis, pasti dikasihnya bukan pensil, tapi tempatnya. Kotak pensil. Karena saya bilangnya memang kotak pensil. Jadi kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya menjelaskan kata kotak saja. Walaupun pensil itu kata benda ya, teman-teman. Tapi dalam pemakaiannya di situ, dia sebagai kata sifat. Itu yang dinambah dengan noun ajang. Oke, contoh lagi ada baby powder. Baby powder itu adalah bedak bayi. Kalau saya beli ke toko, misalkan Pak beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikasih bayi ya. Pasti dikasihnya adalah bedaknya. Jadi kata bayi di dalam bedak bayi, itu maksudnya adalah bedak itu dipakai untuk bayi. Seperti itu. Bukan bayinya yang dikasihkan, tapi bedaknya. Jadi kata bayi itu yang dimaksud dengan noun ajang. Kata benda yang menjelaskan benda lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, noun ajang itu juga bisa dibentuk dari jaren atau verb ing. Jadi verb ing itu selain bisa jadi kata sifat, dia juga bisa jadi kata benda. Kata bendanya di sini atau nounnya di sini berupa noun ajang atau fungsinya jadi noun ajang. Jadi adjektif lagi, jadi bolak-balik ya, teman-teman. Jadi jaren di sini verb ingnya berubah menjadi adjektif. Contohnya ada running shoes, sepatu lari. Kalau saya bilang running shoes, sama wujudnya, shoes-nya. Sepatu lari. Misalkan saya beli ke toko, Pak, beli sepatu lari. Itu pasti dikasihnya sepatu. Bapaknya nggak mungkin lari, teman-teman. Jadi kata lari di dalam sepatu lari itu hanya sebagai menjelaskan kata sepatu saja. Sama kayak washing machine, mesin cuci. Jadi mesin di situ dipakai untuk mencuci. Sepatu di situ untuk berlari. Kemudian dining table, meja makan. Mejanya dipakai untuk makan. Seperti itu. Jadi sama kayak bookshelf tadi, rak buku. Raknya dipakai untuk buku. Pencil case, kotaknya dipakai untuk pensil. Baby powder. Powder-nya atau bedaknya dipakai oleh bayi. Seperti itu. Nah itu tadi adalah kata sifat. Teman-teman, jadi kata sifat itu tempatnya di sebelum kata benda. Entah kata benda itu di subject atau di object. Nah itu nanti tempatnya di sebelumnya. Dan kata sifat itu ada tiga sesuai urutannya. Determiner dulu, descriptive, kemudian non-adjust. Dan ini nggak harus ada semuanya. Ya teman-teman. Itunya karakternya tadi masing-masing sudah saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke contoh soal. Silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita ke contoh soal dulu. Yang pertama. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman. Apakah di soal itu ada predikat? Itu adalah predikat. Itu verb 2 karena dia punya object, teman-teman. Berarti ada predikat subjeknya yang mana, teman-teman? Social crusade. Social crusade. Ini adalah subjeknya. Kemudian ditarik ke belakang lagi. Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Berarti di sini karena titik-titiknya belum subjek, teman-teman cari penjelasnya subjek. Penjelasnya kata benda. Yaitu kata sifat. Teman-teman cari A, B, C, D, kata sifat. Di A, B, C, D yang kata sifat cuma satu, teman-teman. Kira-kira yang mana? Tidak. Oke, mari. Tidak. Tadi saya sudah menyebutkan. Yang kata sifat adalah yang kata no, teman-teman. Jadi no itu artinya sama dengan zero. Dia masuk ke dalam determiner. Atau teman-teman boleh cek di kamus. Misalkan yang alpha nih. Kita cek no itu kelas katanya apa. Oke, no itu kelas katanya ada empat ya, teman-teman. Sebentar, saya kirimkan di grup. Biar teman-teman lebih mudah untuk melihatnya juga. Sebentar ya. Oke, disitu ada empat, teman-teman. Kelas kata no ya. Yang pertama exclamation. No, itu artinya caranya, kayak cara bilang jangan. Kayak gitu. Jangan. No, please. Kayak gitu. Kemudian, no itu juga bisa determiner. Nah, determiner tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Determiner itu adalah adjective. Berarti no kemungkinan bisa. Karena dia adalah adjective. Kemudian yang bravo ada nothing. Nothing. Mari kita cek di kamus. Nothing itu kelas katanya apa. Oke, nothing kelas katanya cuma satu, teman-teman. Yaitu dia adalah... Sebentar, saya kirim di grup. Oke, boleh di cek di grup, teman-teman. Nothing itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Kita nggak butuh pronoun. Kenapa? Karena kalau ada pronoun di titik-titik nanti, subjeknya double. Ada kata benda, ada pronoun. Jadi kalau sudah ada subjeknya berupa noun, maka jangan dimasukkan pronoun. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie not. Not itu adalah keterangan atau adverb, teman-teman. Mari kita cek dulu di kamus. Kelas katanya cuma satu. Dia adalah adverb, teman-teman. Artinya tidak atau bukan. Kita nggak butuh adverb di situ, karena nanti kata bendanya tetap akan butuh yang namanya penjelas atau determiner. Kemudian yang delta itu none. None itu juga sama kayak nothing, teman-teman. Kelas katanya adalah pronoun. Atau saya screenshotkan dulu. Eh, sorry kok noun. None, tulisannya N-O-N-E. Nah, none itu kelas katanya ada dua. Saya screenshotkan dulu, teman-teman. Oke, none itu kelas katanya ada dua. Dia bisa pronoun atau kata ganti. Nggak bisa ya. Kita nggak butuh pronoun di situ. Dia juga bisa jadi adverb. Sama, kita nggak butuh adverb di situ. Kita butuhnya adalah adjective. Teman-teman, berarti jawabannya adalah yang alpha. Jadi, dia masuk ke dalam determiner yang menunjukkan jumlah tadi. Yaitu numeral yang kardinal. Menunjukkan jumlah. Berarti jawabannya alpha. No social crusade arouse Elizabeth Williams enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi atau perluasan fasilitas pendidikan bagi imigran-imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, mungkin dari contoh pertama ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya. Kalau nggak ada, kita ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Dicari predikat dulu. Apakah di soal teman-teman menemukan predikat? Can achieve. Ya, ada can achieve ya, teman-teman. Itu auxiliary verb. Kalau teman-teman menemukan auxiliary verb, sudah pasti dia predikat. Nah, tapi jangan buru-buru. Memang sebelumnya can achieve itu ada kata benda greyhound, teman-teman. Oke, tapi greyhound di situ bukan subjek. Kenapa? Karena subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma aja, nggak boleh, teman-teman. Kalau dua koma boleh. Kenapa subjek predikat nggak boleh dipisah dengan satu koma? Karena dua-duanya sama-sama pentingnya di kalimat. Sedangkan koma itu di dalam kalimat hanya untuk informasi tambahan saja. Seperti itu. Berarti ini bukan subjeknya greyhound. Otomatis di depan, teman-teman, kita butuh subjek lagi. Disitu kita butuh subjek lagi. Dan ada komanya, biar dia komanya nanti dua. Nah, ABCD yang ada komanya cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta. Berarti jawabannya adalah delta. The fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan anjing tercepat atau namanya adalah greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, contoh soal. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari contoh soal nomor dua? Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Apakah ada predikat di soal? Is. Ya, that's right. Ada is. Subjeknya is yang mana? Nah, tapi jangan buru-buru karena di belakang saya menemukan ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Apa itu? Z. Ya, that's right. Di situ dia sekaligus menjadi subjek ya. Conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Predikatnya yang mana, teman-teman? Can move. Oke, can move. Auxiliary verb. Good job, teman-teman. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Right? Berarti di sini kalau kita mau tambahkan sesuatu, cari adjektif untuk menambahkan kata race. Atau kalau kita masukkan subjek predikat, harus ada conjunction. Jadi, CSP lagi. Tapi CSP nggak ada. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alfa. Race is a wheel or bar that can move in only one direction. Sebuah kunci pas, kalau nggak salah, race itu artinya kunci pas ya, teman-teman. Saya nggak yakin, tapi merupakan sejenis roda atau batang yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal yang menanyakan adjektif. Jadi, teman-teman cek dulu sentencing. Subjek predikatnya apakah sudah lengkap? Nah, kalau sudah, berarti titik-titiknya itu di mana? Apakah dia di subjek? Apakah di objek? Kalau misalkan di subjek, di objek. Dan subjek-objeknya kata bendanya sudah ada, berarti kita cuma diminta mencari adjektif saja. Yang menjelaskan kata benda tersebut. Ya, teman-teman. Atau teman-teman coba dulu nomor 4, jangan takut salah. Nanti kita bahas bersama. Silahkan, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. 30 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya di DM, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha. Ada jawaban Bravo. Baik, mari kita cek bersama. Caranya sama. Kita cari predikatnya dulu. Oke, di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is also known sebagai predikat. Auxiliary verb ya, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah kata state di situ. Itu kata benda, artinya negara bagian. Oke, kita tarik ke belakang lagi. Di situ ada conjunction, yaitu because. Berarti kita butuh subjek predikat setelahnya. Ada kata benda yoming women. Itu adalah subjeknya. Predikatnya adalah kata were. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Subjek predikat. Conjunction, subjek, predikat. Karena titik-titiknya berada di subjek, berarti kita diminta untuk yang menjelaskan subjek saja, yang menambahi subjek saja, yaitu kata sifat saja. Atau kalau kita masukkan subjek predikat, harus ada conjunction sebelumnya atau setelahnya. Ya, teman-teman. Cari ABCD yang CSP atau adjective. Yang Alpha, D. Itu kata sifat. Kemungkinan Alpha bisa. Yang Bravo ada subjek predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang Delta, S itu preposisi, teman-teman. Atau conjunction. Kalau dia dianggap conjunction, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Kalau S kita anggap preposisi, state ini nanti akan berubah menjadi keterangan atau adverb. Yang mana subjeknya nanti hilang. Karena keterangan atau adverb tidak bisa jadi subjek, ya, teman-teman. Sorry. Berarti di situ kita jawabannya adalah yang Alpha. The state of yoming is also known as the equality, state because yoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan negara bagian yoming merupakan, atau sorry, juga dikenal sebagai negara kesetaraan. Karena wanita-wanita di yoming itu mereka merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu atau memilih seperti itu. Berarti jawabannya Alpha. Oke lanjut ya. Ke nomor 5, teman-teman. Bicoba lagi, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Oke, 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya di DM ke saya ya Baik ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo Ada jawaban Charlie, dan ada jawaban Delta Mari kita cek bersama ya Kita cari predikat dulu di soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Di situ ada verb kedua Yaitu begin Verb dua itu hanya bisa jadi predikat teman-teman Subjeknya adalah kata adult education Kata bendanya adalah the education-nya Dan sebelumnya itu ada conjunction yaitu although Berarti kita nanti butuh subjek predikat lagi setelah koma Di situ setelah koma ada predikat has taken Subjeknya adalah chief growth Berarti kalimatnya sudah lengkap Conjunction subject predikat, subject predikat Karena titik-titiknya merupakan satu bagian dengan si subjek Berarti kita diminta untuk mencari penjelas kata growth Berarti kita diminta mencari kata sifat Yang alpha itu it's kata sifat Kemungkinan alpha bisa Dia masuk ke pemilikan ya teman-teman Namanya possessive objective tadi Yang dideterminer tadi Kita tahan dulu Kalau yang bravo ada conjunction Ada subject lagi Nah nanti kalau kita masukkan conjunction subject Kita butuh predikat satu lagi Berarti bravo nggak bisa karena nggak ada predikatnya Kalau yang Charlie ada conjunction Sama kata sifat Nah nanti kalau dimasukkan conjunction but Kita butuh subject predikat lagi teman-teman Atau kalau but disini menghubungkan sesuatu Nggak boleh sebelumnya koma Baru ada sesuatu yang dihubungkan dulu teman-teman Atau kalau koma ya harus sama Sebelum koma disitu in colonial times Maka setelahnya juga harus ada preposition Terutama in Tapi disitu nggak ada Berarti nanti nggak setara Charlie nggak bisa teman-teman Kalau yang delta It is itu subject predikat Kalau kita masukkan subject predikat lagi Nanti kita butuh conjunction Karena kalimatnya sudah lengkap Berarti fix jawabannya adalah Yang apa Right Although adult education in the United States Begin in colonial times Its chief growth has taken place since the 1920s Kalau diartikan Meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat Bermula pada zaman penjajahan Pertumbuhan utamanya telah terjadi Sejak tahun 1920-an Seperti itu Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu Teman-teman Nggak ada ya Clear ya Kita coba Clear ya Coach Di Di keterangan waktu Tahunnya itu Bukannya pakai ini ya Atau bisa juga pakai D Oh Maksudnya preposisinya Gue yang gue Yang itu memang ini gempa deh Iya Iya Jadi preposisinya itu Dia pakai since Jadi Since itu artinya sejak Kalau sudah pakai since Jangan dimasukkan in lagi Nanti preposisinya ada dua Seperti Jadi Jadi kalau ada since Berarti pakai D Ya kalau untuk Keterangan waktu Boleh Pakai D Boleh Karena kenapa disini pakai D Karena Jadi The 1920s itu artinya adalah 1921 Jadi artinya nanti untuk bilang one Seperti itu Ada S nya di belakangnya Seperti itu Berada Ya soalnya Biasa saya lihat Di sosial google itu Keterangan waktu ini Itu pakai in In aja ya That's right Kalau umumnya Pakainya in Itu artinya pada tahun Tapi kalau since Itu artinya adalah Sejak tahun Seperti itu Jadi boleh pakai in Boleh juga pakai since Tapi kalau Sudah ada in Jangan pakai since ya Kalau sudah pakai since Jangan pakai in Jadi salah satu saja Seperti itu Nanti jadi pemborosan Terima kasih ya Oke Mungkin ada pertanyaan lagi Teman-teman silahkan Gak ada ya Oke Kalau gak ada kita lanjut Ke nomor 6 Teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Historically Definitive Material For making future But the better Day 6 Oke guys 30 seconds over Silahkan jawabannya dikirim Di chat Kemudian kita bahas Bersama di DM ya Oke ada jawaban delta 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 Dan semuanya menjawab delta Baik kita cek bersama Teman-teman Kita tarik dari depan ke belakang Sampai nemu predikat Disitu ada kata Has been Nah itu predikatnya Subjectnya adalah Chief material Right Kemudian ada But disitu sebagai Conjunction ya Karena ada koma Kemudian setelahnya ada Subject yaitu Metal and stone Predikatnya adalah Have also been used Nah otomatis Sentencing atau kalimatnya Sudah lengkap Subject Predikat Conjunction Subject Predikat Nah berarti disitu Kita hanya diminta Untuk mencari pelengkap Subject Chief material saja Jadi mencari kata sifat Untuk menjelaskan material disitu Ya teman-teman Cari ABCD yang kata sifat Yang alpha ada Subject predikat Tapi gak ada Conjunction Gak bisa Karena kalimatnya sudah lengkap Kalau mau dimasukkan Subject predikat lagi Kita butuh Conjunction Alpha gak bisa Kalau yang bravo Malah ada Conjunction saja Tapi gak ada Subject predikat lagi Gak bisa Kalau yang Charlie Sama kayak yang alpha Ada predikat lagi Gak ada Conjunctionnya Jawabannya adalah yang delta Teman-teman Alright Good job Nanti kalau diartikan Secara sejarah Atau secara historical Atau dalam sejarah Bahan utama Atau bahan pokok Dalam pembuatan furnitur Merupakan kayu Atau adalah kayu Namun Besi dan batu Juga pernah digunakan Seperti itu Oke berarti jawabannya delta Nice teman-teman Lanjut ke nomor 7 Dicoba dulu Waktunya 30 detik Mulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya di Direct message ke saya And then we will discuss it together Silahkan teman-teman Oke ada jawaban Charlie Ada jawaban delta Ada jawaban alpha juga Berarti alpha, Charlie, delta Ya teman-teman Mari kita cek bersama Caranya kita cari predikat dulu Ya Kalau ditarik dari depan ke belakang Di situ ada kata kerja Dates back Right Subjectnya adalah kata map Teman-teman Berarti sudah ada subject Sudah ada predikat Di belakang sudah tidak ada penanda conjunction Atau subject Atau predikat lagi Artinya kalimat ini sudah lengkap Secara sentencing Berarti masalahnya bukan di sentencing Tapi di phrasing Kita disuruh melengkapi subjeknya Jadi subjeknya itu butuh Kata sifat aja Tambah kata sifat aja Teman-teman Nah masalahnya di ABCD itu Ada kata sifat yang lebih dari satu Jadi agak panjang Oke Kita cek satu-satu saja Teman-teman Yang alpha ada vok tiga Yang dia agak panjang ya Teman-teman Known to be the oldest Itu artinya Diketahui sebagai sesuatu yang tertua Atau dikenal sebagai yang tertua Nah itu vok tiga yang agak panjang Seperti ini namanya participle Ketika dia pindah sebelum subject Tanpa koma Nanti jadi penanda inversi Teman-teman Karena kalau kita biarkan Yang alpha dimasukkan disini Mapnya nanti jadi objeknya To To be the oldest Jadi objeknya to Teman-teman Oke Otomatis itu nanti akan menjadi Objek Bukan jadi subject Kita intinya kehilangan subject nanti Right Berarti alpha gak bisa Kalau yang bravo ada subject Predikat lagi Yaitu it Predikatnya was Tapi gak ada conjunction Bravo gak bisa Yang Charlie sama kayak yang alpha Artinya ya Bentuknya bedanya cuma yang atas pakai to be Yang bawah pakai es Artinya sama Ya teman-teman Nanti map disitu akan berubah menjadi Keterangan Kenapa karena ditabrak dengan preposisi es Jawabannya adalah yang delta Teman-teman Jadi kalau ada kata sifat agak panjang Teman-teman urutkan dari determiner dulu Jadi di atas tadi Adjektif dibagi tiga tadi Sudah saya urutkan teman-teman Oke Jadi determiner dulu Kemudian descriptive Baru Kata benda yang dijelaskan Seperti itu Nah tapi disitu sudah ada kata benda yang dijelaskan Cari yang paling depan determiner Itu ada de Itu determiner Kemudian oldest itu masuk ke descriptive Yang ngomongin umur Atau age tadi Kemudian ada noun Itu participle Tiga teman-teman Jadi sudah urut The oldest noun map dates back to about 3000 before century Atau before Christ Nanti kalau diartikan Peta tertua yang pernah diketahui Bermula atau berasal Kira-kira 3000 tahun sebelum masehi Seperti itu Kita lanjut ke Jawabannya delta ya Kita lanjut ke nomor 8 Dicoba dulu Teman-teman jangan takut salah Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Selanjutnya Terima kasih Oke guys 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Kemudian kita bahas bersama ya Oke ya Di chat semuanya menjawab delta Mari kita cek bersama teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari predikat dulu ya Nah disitu ada R code Itu predikatnya Subjeknya adalah depressions Cekungan-cekungan Nah berarti subjek predikat sudah lengkap Titik-titiknya berada di bagian subjek Otomatis kita diminta untuk mencari Kata sifat Untuk menjelaskan Kata bendanya Ya teman-teman Yang alpha ada predikat lagi Tapi gak ada conjunction Gak bisa Yang bravo apalagi Kalau teman-teman menemukan Titik-titik di paling depan Kemudian dipilihan ganda Diawali dengan predikat Jangan dipilih teman-teman Ya itu sudah pasti salah Jadi bravo ini sudah pasti Gak bisa jadi jawaban Oke Kalau yang cari ada conjunction where Nanti kita butuh subjek predikat lagi Berarti jawabannya adalah yang delta Itu ada kata sifat deep Deep depressions in the ocean floor Are called frances Kalau diartikan Cekungan-cekungan yang dalam Di dasar laut Disebut palung Seperti itu Oke lanjut lagi ke nomor 9 Teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Sedapetnya dulu Teman-teman salah gak apa-apa Karena ada bab baru disini Ada materi tambahan disini ya Silahkan Ada jawaban alpha Ada jawaban bravo Oke Antara alpha dan bravo Dan charlie Oke Antara alpha bravo dan charlie Mari kita cek bersama ya Teman-teman Kita cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Disitu ada rejected Teman-teman Itu adalah predikat Nah rejected subjeknya gak boleh dipisah dengan satu koma Berarti langsung kita cari yang koma kedua Dari rejected Nah itu sebelumnya koma kedua Itu adalah subjeknya Yaitu futurism Teman-teman Oke Kemudian di belakang itu Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Artinya kalimatnya sudah lengkap Nah Di dalam titik dua ini Teman-teman Ini namanya adalah A positif Hanya nama Intinya ini adalah penjelas kata benda Dia menjelaskan si subjek Nah A positif itu bisa berupa kata benda Bisa berupa kata sifat Bisa berupa preposisi Atau Ya itu teman-teman Intinya Bisa Intinya dia hanya informasi tambahan saja Itu kalau dihapus gak apa-apa Tapi sayangnya titik-titiknya berada di dalam ya Berarti gak bisa dihapus Tapi kalau misalkan ada dua titik Ada dua koma Di dalam satu kalimat teman-teman Kemudian di dalam dua koma itu gak ada subjek predikat Itu teman-teman hapus aja Karena itu hanya untuk pengecoh Itu mengganggu Ya namanya apositif tadi Teman-teman Tapi karena titik-titiknya di dalam situ Berarti yang ditanyakan adalah Di dalam apositif ini Teman-teman Di dalam informasi tambahan ini Kita cek intinya Kalau ditarik dari depan ke belakang Early itu adalah kata sifat 20th century itu juga kata sifat Movement itu kata benda Teman-teman Ya berarti disini kita diminta untuk Menambahkan kata sifat Untuk menjelaskan kata benda movement Right Berarti cari A, B, C, D Yang dia hanya terdiri dari kata sifat saja Oke Jawabannya adalah yang alpha That's right teman-teman Kalau yang bravo disitu ada conjunction that Masalahnya kalau kita masukkan conjunction Nanti kita butuh subjek predikat lagi Right Sedangkan di soal hanya ada satu subjek Satu predikat Bravo gak bisa teman-teman Kalau yang charlie disitu ada conjunction that Ada subjek Ada predikat buas Nah sebenarnya di secara struktur Yang charlie ini bisa Tapi nanti diartikan gak enak teman-teman Oke jadi kalau yang charlie ini untuk ngecoh teman-teman Ini adalah pengecoh Jadi nanti kalau yang charlie diartikan Futurism Bahwa dia merupakan sebuah gerakan Di awal abad ke-20an Dalam seni Menolak semua tradisi Nah gak enak ya teman-teman Jadi dat itu ketika dia jatuh Setelahnya kata benda Itu artinya yang Dan kalau dat itu jatuh sebelumnya kata benda Subjek atau objek Salah satu harus hilang Nanti itu materi hari ke-10 teman-teman Oke jadi subjek atau objek itu Salah satu harus ada yang hilang Sedangkan setelah dat disini ada subjek it Ada objek Early 20th century movement in art Artinya subjek objeknya lengkap Nah ini secara penggunaan conjunction Ini gak bisa teman-teman Oke berarti charlie gak bisa Nah ini yang saya maksud materi baru tadi Jadi salah gak apa-apa Mungkin teman-teman terjebak dengan bentuk Karena disitu ada conjunction subjek predikat Jadi charlie tapi gak bisa secara makna ya Teman-teman nanti untuk teorinya kita bahas Di hari ke-10 Right Kalau yang delta jelas sekali disitu ada predikat Worse tapi sebelumnya gak ada subjeknya Gak ada conjunction Gak bisa Teman-teman nanti kita butuh conjunction sama subjek Berarti fix jawabannya adalah yang alpha Futurism An early 20th century movement in art Rejected all traditions and attempted to glorify the contemporary life By emphasizing the machine and motion Kalau diartikan Futurisme Atau sebuah gerakan seni Di awal abad ke-20an Menolak semua tradisi Dan berupaya untuk Memperamai atau meramaikan Kehidupan modern Dengan cara menekankan pada mesin Dan gerakan Seperti itu Oke kita lanjut lagi ke nomor Atau mungkin ada pertanyaan dari nomor 9 Teman-teman silahkan Kak ini terkait dengan charlie tadi kan Katanya kalau misalnya ada that Itu menyatakan bahwa dia bisa jadi subjek juga kan Selain conjunction Nah seandainya kalau c ini ada that was Berarti masuk juga dong kemarin ya gak sih Good job kalau misalkan that was nanti benar teman-teman Ya nanti artinya futurism yang merupakan sebuah Nanti jadinya seperti itu Jadi that nya itu artinya Tapi mungkin gak ada dua jawaban nanti Gak mungkin ada dua jawaban yang benar Jadi kalau pakai kan itu bisa That was itu juga bisa That was an itu juga bisa teman-teman Tapi gak akan mungkin teman-teman dikasih dua jawaban yang benar Seperti itu Baik sir Oke dapat ya mis Mungkin ada pertanyaan lagi silahkan Jadi teman-teman gak mungkin nanti menemukan ada dua Kemungkinan jawaban yang benar gak mungkin Tapi disitu memang dijadikan jebakan Karena umumnya atau bab yang memang sebelum kita bahas disini Adalah yang conjunction subjek predikat udah Nah tapi adjektif juga udah Seperti itu Yang belum adalah penggunaan lebih jauh Yaitu penggunaan that Nanti materi tambahan hari ke-10 ya teman-teman Memang agak sulit Bab namanya klausa Tapi gak apa-apa jangan dipikirkan dulu Kita enjoy dulu dengan yang kita pelajari dulu ya Mungkin ada pertanyaan lagi Kalau gak ada saya lanjut teman-teman Ke nomor 10 ya Baik disini nomor 10 Waktunya 30 detik Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Sinyalnya mungkin gak bagus ya Iya soalnya disini hujan Kak Begini Kak Itu menyambung pertanyaan tadi yang terkait datan Seharusnya kalau seandainya jawaban tidak ada an ya Seandainya jawabannya B Datan Itu seharusnya setelah fotorisme Itu tidak ada komanya ya Kak Gimana Pak Kalau seandainya Gini ya Kan misalnya nih Misalnya tidak ada jawaban an di ABCD Kemudian seandainya jawaban yang benar itu datan Seharusnya koma setelah fotorisme itu Fotorisme itu tidak ada ya Misalnya gak ada jawaban an gitu ya Misalnya Iya Seandainya tidak ada jawaban an Kemudian yang terpilih itu jawabannya datan Jadi seandainya itu jawabannya Seharusnya setelah fotorisme itu Tidak ada koma ya Jadi bisa dikatakan datan itu yang Yang berarti yang bukan konjang se Oke saya dapat maksudnya Pertanyaannya adalah kenapa bravo kok gak bisa gitu ya Maksudnya brother ya Seandainya Kak Seandainya Misalnya koma dihilangkan kita masukkan yang bravo gitu Iya Iya Kalau misalkan koma kita hilangkan Bravo kita masukkan disini Teman-teman Tetap nanti dat itu akan sebagai kenjangshan Sedangkan kalimatnya akan memiliki satu subjek Berarti kalau koma disini hilang Maka koma disini juga harus hilang Karena gak mungkin subjek sama predikat hanya satu koma gak bisa Teman-teman Oke Berarti misalkan koma disini hilang Koma disini juga hilang Nah nanti kalau kita masukkan dat Itu tetap sebagai kenjangshan Karena dia setelahnya ada kata benda Right Sebelumnya juga ada kata benda sebagai subjek Seperti itu Nah nanti kalau kita masukkan kenjangshan Yang bravo Kita akan tetap butuh subjek Butuh predikat lagi Seperti itu brother Siap 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 Paham Kak Oke dapat ya Jadi yang bravo itu memang gak bisa Kenapa? Karena dia gak ada subjek lagi Gak ada predikat sedangkan bravo itu ada conjunction Kalau kita masukkan conjunction Kita nanti butuh subjek predikat lagi Seperti itu Oke mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan Gak ada? Oke kalau gak ada kita lanjut ke nomor 10 Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya di DM ke saya ya Nanti kita bahas bersama Silahkan Oke ada 11 jawaban Ada jawaban bravo Jawaban bravo Jawaban bravo Baik semuanya menjawab bravo Mari kita cek bersama teman-teman Kita cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Itu ada kata kerja yaitu magnified Artinya memperbesar Kemudian subjeknya adalah kata teleskops Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Otomatis disini sentencing sudah lengkap Oke Berarti di titik-titik Kalau kita masukkan subjek predikat Harus ada conjunction Atau kalau kita masukkan adjective Boleh untuk menjelaskan kata benda teleskop Ya teman-teman Kita cek aja Yang alpha Disitu ada conjunction that Tapi tidak ada subjek predikat lagi Alpha nggak bisa Nanti kalimatnya nggak lengkap Yang bravo ada adjective the Kemungkinan bisa Dia hanya menambahkan arti ke teleskop aja Kita tahan dulu yang bravo Yang cari ada predikat subjek this is Nah ini this nya sebagai perenang Atau kata ganti ya teman-teman Bukan sebagai adjective Karena this itu bisa jadi adjective Harus ada noun setelahnya Contohnya this book This house Nah tapi kalau this berdiri sendiri Tanpa kata benda seperti ini Yang cari ya Dia adalah kata ganti Artinya sama-sama ini Contohnya this is my house Ini adalah rumah saya Nah ininya itu pakenya this Berarti dia kata ganti Seperti itu Oke Tapi kalau this house is mine Rumah ini adalah milik saya Nah tadi ada this house Berarti this nya disitu adalah kata sifat Bedanya disitu Oke Intinya disitu ada subjek predikat Tapi nggak ada conjunction Kita nanti butuh conjunction Charlie nggak bisa Kalau yang delta ada conjunction where Tapi nggak ada subjek predikat lagi Delta nggak bisa Berarti fix jawabannya adalah yang bravo The telescopes of the 1900s Magnified objects 33 times their original size Kalau diartikan Telescope dari tahun 1600an Memperbesar benda-benda 33 kali ukuran aslinya Seperti itu Kita lanjut lagi ke nomor 12 Dicoba dulu teman-teman Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bersama Silahkan teman-teman Oke Ada jawaban Charlie Ada jawaban Charlie Ada jawaban Delta All right Antara Charlie dan Delta ya Berarti teman-teman Kita cek bersama Kita tarik dari depan ke belakang Sampai nemu predikat Disitu ada predikat rest Artinya berada Subjectnya adalah Executive and administrative authority Kata bendanya authority-nya teman-teman Oke Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi Ada conjunction yang sekaligus menjadi subject Yaitu who Teman-teman Predikatnya adalah is elected Right Berarti kalimatnya sudah lengkap Subject predikat Conjunction subject predikat Nah berarti kita hanya diminta Untuk melengkapi kata benda authority Cari adjektif saja Teman-teman Yang Alpha ada subject predikat Kita nggak butuh subject predikat ya Karena nanti kita butuh conjunction lagi Alpha nggak bisa Kalau yang Bravo ada conjunction Tapi nggak ada subject predikat lagi Nggak bisa Yang Charlie adjektif Kemungkinan bisa Kita tahan dulu Yang Delta ada subject predikat Tapi nggak ada conjunction Nggak bisa teman-teman Ya berarti jawabannya adalah Yang Charlie Teman-teman Oke The executive and administrative authority In the United States government Rest with a president Who is elected for a fourth year term Kalau diartikan Apa namanya Kekuasaan atau otoritas Eksekutif dan administratif Di pemerintahan Amerika Serikat Berada dengan seorang presiden Yang dipilih untuk menjabat Selama satu masa jabatan Kali empat tahun Seperti itu Oke kita lanjut teman-teman Atau mungkin ada pertanyaan dulu Silahkan Nggak ada ya Oke kalau nggak ada Lanjut ke nomor 13 Silahkan teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke guys 30 seconds over Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Oke ada jawaban Bravo Ada jawaban Charlie juga Oke antara Bravo dan Charlie Mari kita cek teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari predikat Di situ ada verb satu Yaitu add Subjeknya adalah angles Artinya sudut Ini angles teman-teman Bukan angels ya Kalau L-nya dulu baru E Itu sudut Kalau E-nya dulu baru L Itu malaikat Ini L-nya dulu Berarti sudut Intinya subject predikat Sudah lengkap Sentencing nggak ada masalah Berarti masalahnya adalah Di phrasing Di sini kita butuh Yang menjelaskan kata benda angles Yaitu kata sifat Cari ABCD yang kata sifat Yang Alpha ada conjunctionnya Yaitu if Kita nggak butuh conjunction Nanti kita butuh subject predikat lagi Berarti Alpha nggak bisa Yang Bravo The three Itu adjective teman-teman Kemungkinan Bravo bisa ya Yang Charlie ada three of Nah sebenarnya angka Teman-teman Kalau mau dijadikan Apa Ditambahkan off itu bisa Contohnya One of Salah satu Dari Kemudian ada juga Some of Beberapa dari Misalnya lagi Hampir semua dari Most of Misalnya ya teman-teman Nah ini sebenarnya bisa Tapi syaratnya Setelahnya one of Some of Setelahnya of Ini nggak boleh langsung kata benda Ya jadi harus ada Determiner dulu Baru kata bendanya Teman-teman Ya jadi contohnya One of The Sorry One of The people Salah satu dari Orang-orang itu Some of The books Beberapa dari Buku-buku itu Most of My friends Hampir semua Dari teman-teman saya Jadi nggak boleh Langsung Off diikuti Angles itu Nggak bisa Pasti ada Determiner dulu Sebelumnya Entah itu The Entah itu Kepemilikan Entah itu Those Dan seterusnya Sedangkan yang Charlie itu Nanti kalau kita masukkan Di titik-titik Itu nanti langsung Ketemu sama kata benda Yang mana nggak bisa Teman-teman Sama kayak all of All of itu juga bisa All of itu Penjumlah juga Teman-teman Sorry All of itu bisa Tapi harus ada The-nya juga Kalau nggak ada Ya teman-temannya The Namanya Determiner tadi Teman-teman Berarti Charlie Nggak bisa Karena nggak ada Determiner setelahnya Dia langsung diikuti Kata benda nanti Oke Kalau yang delta There are Nah disitu ada predikat lagi Are Sedangkan di soal tadi Sudah ada predikat Nanti predikatnya double Berarti delta nggak bisa Ya teman-teman Berarti fix jawabannya adalah Yang bravo The three angles of any triangle Always add up to 180 degrees Kalau diartikan Ketiga sudut dari segitiga apapun Selalu berjumlah hingga 180 derajat Jika ditambahkan maksudnya seperti itu Oke Berarti jawabannya bravo Kita lanjut ke nomor berikutnya Teman-teman Nomor 14 Dicoba dulu ya Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Sampai jumpa Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya Di direct message ke saya ya Teman-teman Dan saya lihat Semuanya menjawab alfa Mari kita cek bersama Teman-teman Cari predikat dulu Nah Misalnya teman-teman menemukan Ada dua koma yang seperti ini Ini namanya apositif Ya Di tengah-tengah kalimat Dicek dulu teman-teman Ada nggak subjek predikat di dalamnya Kalau di dalam dua koma ini Nggak ada subjek Dan nggak ada predikat Fix Hapus aja Ini hanya apositif Informasi tambahan ya Jadi koma ini sama koma ini Tengah-tengahnya hapus Teman-teman Itu nggak penting Itu hanya buat mengecoh aja Jadi intinya adalah Direct lover sampai titik Tapi tanpa di antara dua koma ini Oke Nah kita cari predikat Di situ setelah koma ada is Subjeknya berarti di sebelum dua koma itu Yaitu red lover Ya Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi Di situ sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Nggak ada conjunction yang menghubungkan subjek predikat Artinya sentencing sudah lengkap Karena titik-titiknya berada di subjek Otomatis kita diminta untuk mencari adjektif Untuk melengkapi kata benda clover Right Cari ABCD yang adjektif Yang alpha ada kata sifat D Kemungkinan alpha bisa Kita tahan dulu Yang bravo ada predikatnya is Nggak bisa ya teman-teman Karena nanti kita butuh conjunction Yang Charlie sama ada subjek predikat It is Nanti kita butuh conjunction Charlie nggak bisa Yang delta ada conjunction Nggak ada subjek Nggak ada predikat Delta nggak bisa Ratifix jawabannya yang alpha The red clover High in protein content Is an extremely important leguminous hay And pasture plant of the eastern United States Kalau diartikan Semanggi merah Yang tinggi kandungan proteinnya Merupakan sejenis Alang-alang Yang sangat penting Dan tanaman obat Dari Amerika Serikat Bagian timur Seperti itu Oke kita lanjut ke nomor 15 Terakhir ya teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Dari Amerika Serikat Dari Amerika Serikat Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Ini agak tricky teman-teman Soal nomor 15 ini agak sedikit Mengecoh ya Tapi nggak apa-apa Teman-teman coba dulu aja Apa namanya Dijawab ya Salah nggak apa-apa teman-teman Jadi ada jawaban alpha Ada jawaban bravo Ada jawaban Charlie Mari kita cek bersama ya Kita cari predikat dulu di soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Itu ada verb SCS Yaitu helps Teman-teman Right Itu predikatnya Nah tapi hati-hati Memang wooden buildings Itu adalah kata benda Tapi kata benda ini bukan subjek Kenapa? Karena predikatnya sudah punya S Teman-teman Kalau predikatnya sudah punya S Subjeknya nggak boleh punya S Nah berarti soalnya salah Bukan soalnya salah teman-teman Wooden buildings di sini Kata benda Tapi dia bukan sebagai subjek Tapi sebagai objeknya sesuatu Dan kalau kita cek ABCD Itu ada kata kerja paint Artinya mengecat verb satunya ya Nah berarti kita cari kata kerja Yang nggak bisa jadi predikat Dan dia aktif Bisa jadi subjek Berarti jeren teman-teman ya Berarti jeren yang aktif Verb ink Cari verb ink aja Right Jawabannya adalah yang alpha Teman-teman Right Kalau yang bravo nanti Painted wooden buildings Painted itu sebagai adjektif Otomatis subjeknya adalah buildingsnya Ada S-nya Jamak Kalau jamak Predikatnya nggak boleh Ada S-nya Jadi pilih salah satu aja Ya berarti nggak Nggak bisa untuk yang bravo Teman-teman Kalau yang Charlie The paint itu sudah kata benda Paint itu artinya cat Ya dia kata benda Teman-teman Nah kata benda Tidak boleh punya objek Nah berarti Charlie nggak bisa Kalau yang delta memang ada painting Itu ada jeren teman-teman Tapi ditabrak dengan preposisi by Nanti dia jadi keterangan Keterangan tidak bisa jadi subjek Nanti subjeknya hilang teman-teman Right Berarti jawabannya adalah yang alpha Painting wooden buildings Helps dan jeren itu selalu dianggap tunggal ya Teman-teman Contohnya Memancing adalah hobiku Fishing is my hobby Karena memancing nggak bisa dihitung Nggak bisa kita bilang Sebuah memancing Dua buah memancing Itu nggak bisa Berlari membuat kita sehat Running makes us healthy Jadi mix Pakai SES Kenapa? Karena subjeknya dianggap tunggal Seperti itu Sama Mengecat bangunan-bangunan berkayu Membantu untuk melindungi mereka Maksudnya bangunan-bangunan berkayu tersebut Dari kerusakan karena cuaca Seperti itu Nggak apa-apa teman-teman Kita belajar ya Tapi minimal teman-teman dapat sesuatu yang baru Kalau dapat sesuatu yang baru Teman-teman tulis Karena informasi yang cipratan-cipratan tambahan Seperti inilah yang tidak dibahas di teori Seperti itu Nah itu tadi adalah materi mengenai adjektif Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup Silahkan teman-teman Kak, tadi saya sebenarnya penasaran tentang jeren yang di depan Tadi kan kemarin-kemarin juga dibilang jeren itu ketika di depan Bisa jadi subjek ya Nah berarti di nomor 11 tadi Di nomor 11 tadi kan ada Being Being apa ya Being where the Jadi kalau sananya being aja nggak pakai were Berarti itu bisa dijadikan adjektif juga nggak kayak tadi Ini tadi fungsinya Jadi jeren itu pengertiannya adalah Kata kerja yang berubah jadi noun Jadi kata benda Seperti itu Nah dia disitu berarti jadi subjek Jadi misalkan yang delta itu Were-nya itu nggak Nggak ada kenjang Maksudnya nggak ada were-nya Misalnya were-nya hilang Itu bisa jadi jawaban Ya karena Apalagi disitu pakai verb 2 Verb 2 itu bisa dipakai untuk semua subjek Entah itu jamak Entah itu tunggal Jeren itu dianggap tunggal ya teman-teman Karena dia nggak bisa dihitung Seperti itu Ya berarti Kalau nggak ada were-nya Berarti misalkan teman-teman menemui seperti itu Ada the Ada being the Masukkan arti Jadi cara terakhir adalah mengartikan Karena dua-duanya bisa jadi jawaban Oke nanti kalau yang delta dimasukkan disini Tanpa were Artinya Menjadi teleskop-teleskop di tahun 1600an Memperbesar benda-benda 33 kali Dari ukuran aslinya Jadinya seperti itu Ya Tapi nggak enak Jadi kalau diartikan nggak enak Contohnya yang being jadi subjek Contohnya adalah Being with you Is the best moment in my life Misalnya Bersama kalian adalah Masa-masa terindah di hidupku Misalnya ya teman-teman Jadi being disitu artinya menjadi Atau apa ya Sama kayak become Atau nggak diartikan Nggak apa-apa Karena to be itu kadang juga nggak punya arti Contohnya I am fine Saya baik-baik saja Bukan saya adalah baik-baik saja Seperti itu Jadi tergantung Tapi yang Jaren tadi itu ada saran Nggak setelahnya itu harus Noun lagi Atau harus lainnya gitu Oke good Jadi Jaren itu Apakah dia harus ada tambahan setelahnya Jawabannya tidak Misalkan yang tadi Bahasa Inggrisnya Memancing Fishing adalah Hobiku Bahasa Inggrisnya adalah Fishing Is Sorry Fishing is My Hobby Seperti itu Jadi fishing berdiri sendiri Nggak apa-apa Atau Ditambahkan kata Benda setelahnya Tergantung kata kerjanya Butuh objek atau tidak Contohnya Bermain kartu Bermain kartu Dapat Meningkatkan IQ Contoh ya Teman-teman Nah bermain kartu Dapat meningkatkan IQ Ada yang tahu Bahasa Inggrisnya Playing the card Playing card Good Playing Playing Cards Kasih S ya Teman-teman Playing cards Dapat meningkatkan Can Meningkatkan itu Pakai ini aja Teman-teman Can enhance IQ Our IQ Misalnya IQ kita Our IQ Seperti itu Jadi boleh setelahnya Jaren diikuti kata benda Nggak apa-apa Kalau kata kerja Atau jarennya itu Butuh objek Karena jaren itu Tergantung kata dasarnya Playing itu kan Kata dasarnya Play Teman-teman Jadi boleh ditambahkan objek Contohnya bermain bola Bermain kartu Itu kan ada objeknya Jadi dikasih objek Nggak apa-apa Tapi beberapa kata kerja Nggak butuh objek Contohnya tidur 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 Membuat kita Segar Kembali Misalkan Nah nanti Kalau di Inggriskan Ada yang tahu Bahasa Inggrisnya Tidur disitu Pakainya apa Slipping Di Inggriskan Karena jaren Jadi kata benda Dia di depan Slipping Membuat kita Boleh pakai Makes Makes us Refresh Boleh atau Makes us Feel refreshed Juga boleh Atau refresh aja Langsung ya Teman-teman Refresh Seperti itu Jadi Sleeping makes us Refresh Seperti itu Jadi boleh dikasih Kata benda Miss Atau Nggak dikasih Kata benda Juga nggak apa-apa Jadi tergantung Kita pengen ngomong apa Seperti itu Gimana Terima kasih All right Dapat ya Miss Jadi lihat konteks Kita sesuaikan dengan konteks Apakah kata kerjanya Butuh objek Ataukah idenya Sudah selesai Seperti itu Oke Mungkin ada pertanyaan lagi That's good question Mister Silahkan Sorry Mister Boleh ke soal yang terakhir nggak Soal yang nomor 15 ya Oke Saya Tadi tuh Masalah tentang Painting-painting Kalau misalnya Jawabannya The painting Bisa nggak Mister The painting itu Beda Ada kata benda Ini hati-hati ya Ini pertanyaan bagus juga Contohnya Paintingnya tuh kata benda Itu ya Kalau ada the nya Ya that's right Kalau ada the nya Jadi jaren itu Jangan dikasih the ya Jaren itu Gimana ya Kata kerja itu Nggak bisa dikasih the Jadi Walaupun dia sudah Berubah fungsi menjadi null Tapi dia nggak bisa Dikasih the Kalau dikasih kepemilikan Boleh Ditambah my Itu boleh Kepemilikan Misalkan His Her Itu bisa Tapi kalau ditambahkan the Nggak bisa The playing basket Itu nggak bisa Teman-teman Jadi Gimana ya Jadi the painting Nanti artinya Jadi berubah menjadi Lukisan itu Jadi bukan mengecat Tapi painting itu Artinya adalah lukisan Dan painting itu Memang dari lahir Memang punya kata Ink ya Yang arti lukisan Sama kayak meeting Meeting yang artinya Pertemuan Itu dia memang Sudah dari lahir Ada inknya Beda dengan meeting Yang artinya bertemu Misalnya Bertemu kamu Ya berarti Meeting you Atau meeting with you Seperti itu bisa Teman-teman Itu nanti jadi artinya Bertemu denganmu Atau bertemu kamu Seperti itu Tapi kalau yang meeting aja Misalkan I missed the meeting Saya ketinggalan meetingnya Seperti itu Ya jadi itu beda Beda arti Memang dari lahir Sudah ada inknya Seperti itu Kata itu Gimana brother Dapet ya Harus hapalin lagi Mungkin lebih ke konteks Dan yang saya bilang Di awal teman-teman Vocab itu nanti Akan jadi musuhnya Teman-teman Di Tufel Makanya ketika Dapet sesuatu yang baru Mengenai vocab Teman-teman tulis aja Karena nanti Kemungkinan akan keluar Seperti itu Oke mister Thank you Alright That's good question Mungkin ada pertanyaan lagi Teman-teman silahkan Kalau gak ada Sedikit informasi ya Untuk latihan yang adjektif Saya pisah di folder Hari ke 6 Sesuai chapternya Jadi chapter 6 Berarti nanti latihannya Ada di Folder drive Yang day 6 Seperti itu Dan nanti kalau ada apa-apa Teman-teman ada pertanyaan Apapun bisa jawab di saya Baik Thank you so much For having me today Guys I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you sir Waalaikumsalam Waalaikumsalam Thank you for the time See you next time